Kita beralih ke informasi lainnya, sejumlah elemen masyarakat menggelar unjuk rasa di depan kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Cabang Kediri. Mereka menuntut tanggung jawab dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur terkait carut marutnya PPDB tingkat SMA, mulai mahalnya biaya sekolah, dugaan pungutan liar, hingga tebang pilih penerimaan siswa baru. Pulauan warga yang tergabung dalam Ikatan Pemuda Kediri ini berunjuk rasa di depan kantor Dinas Pendidikan Jawa Timur Cabang Kediri Jumat lalu. Dengan membentangkan sejumlah poster berisi tuntutan, mereka terus berorasi mengecam carut marutnya proses penerimaan peserta didik baru tingkat SLTA. Menurut Nasa, PBDB tingkat SLTA di Kota Kediri sangat memprihatinkan setelah banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh para wali murid. Mulai dari mahalnya biaya sekolah, dugaan pungutan liar mengatasnamakan uang komite dan pembangunan gedung, hingga proses tebang tilih penerimaan siswa baru. Mereka menuntut agar Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur bergerak untuk menindak lanjuti hal tersebut. Setelah menemui perwakilan masa aksi, pihak Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur berjanji akan menghapus adanya uang gedung, serta menindak tegas bila ditemukan sekolahan yang melakukan pungutan liar. Kita tidak pertanggung jawaban juridiksinya, pertanggung jawaban hukumnya ketika uang komite itu sudah dibayarkan ke sekolah. Dipajang tidak uang itu untuk apa, digunakan sebagai apa. Kan tidak ada selama ini. Sehingga wali murid hanya digetok bahwa tahun ini BPDB, uang masuk, uang gedung sekian juta, sekian ratus. Dengan dasar bangun musola, bangun pager. Ini semua gedok-gedok daripada pungutan liar. Kewajiban kita untuk membasmi ini semua. Adanya uang gedung, nah ini perlu kami garisbawe Bapak-Ibu sekalian, memang operasional di sekolah itu besar. Tetapi dengan tuntutan jangan sampai ada uang gedung ini akan saya tindaklanjuti. Saya siap menindaklanjuti, insya Allah ini tuntutan uang gedung ini di sekolah-sekolah akan berkurang atau tidak ada. Sementara itu, masa aksi juga berharap agar pendidikan tingkat SLTA pengelolaannya dikembalikan ke otonomi daerah masing-masing. Sehingga dengan begitu bentuk pengawasan oleh pemerintah daerah setempat lebih maksimal. Andi Mas Budi, Kompas TV Kediri, Jawa Timur